selamat pagi Bapak Ibu Kekasih Tuhan kita sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan memelihar hidup kita membangunkan dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan kita bersama akan membaca Renungan Firman Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 mari bersama kita memohon hikmat dari Tuhan untuk membaca firman ini kita berdoa bersyukur kepadamu Bapak kami dalam kerajaan sorga sungguh besar kasih Tuhan bagi kami boleh membangunkan kami merasakan hari yang baru dengan penuh sukacita dan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan saat ini Tuhan kami akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami bersama menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan senantiasa memberkati biarlah firman ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami ini kami Tuhan berfirmanlah kami semua umat Tuhan telah sedia untuk mendengarkan dalam Kristus kami berdoa amin Pembacaan kita hari ini dari kitab ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 ke-10 firman Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka Dengarlah hai orang-orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia Tuhan Allah kita telah mengingat perjanjian dengan kita di Horeb bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengingat perjanjian itu tetapi dengan kita kita yang ada di sini pada hari ini kita semuanya yang masih hidup Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung dan ia berfirman akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah mesir dari tempat perbudakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan alamu enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang ditempat kediamanmu supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan alamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun itulah sebabnya Tuhan alamu memerintahkan engkau merayakan hari sabat hormatilah ayamu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan alamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepada mu jangan membunuh jangan bersinah jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu jangan mengini istrinya istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 diberikan satu tema yaitu Peringatan Lanbah Satu Raya di Kua Kada Silambi ada ungkapan bahasa Toraya maksudnya adalah kata-kata atau pesan-pesan yang disampaikan saat ini adalah kesinambungan dari tutur para pendahulu kata-kata tersebut disampaikan terus-menerus menjadi peringatan bagi setiap generasi secara turun-temurun mengapa harus disampaikan karena pesan itu bukan sekedar cerita tetapi ada hukuman-hukuman yang mengikat seperti hukum yang menyangkut agama atau menyangkut aluk juga menyangkut prinsip-prinsip adat dan etika sosial dalam kitab ulangan pasal 5 ayat 1-21 ini mengisahkan Musa yang menceritakan dan memperingatkan bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah-kanaan isi perikop ini sangat identik dengan ke-10 firman dalam keluaran pasal yang ke-20 yang menjadi peringatan dan aturan yang diberikan Allah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir perikop ini ingin menyampaikan kembali firman Tuhan kepada generasi yang lebih mudah untuk kemudian dipelajari dan dilakukan dengan setia Musa sebagai bagian dari generasi sebelumnya juga bertanggung jawab untuk menyampaikan firman tersebut kepada generasi selanjutnya lengkap dengan beberapa pesan agar mereka ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka bahkan dalam kitab ulangan kembali menjadi penegasan khusus kepada setiap orang tua dalam keluarga untuk terus menyampaikannya secara berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anaknya Bapak Ibu kekasih Tuhan firman ini pun menjadi peringatan bagi kita untuk senantias setia mempelajari melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya bagi generasi kita apabila dalam masa lampau terdapat kekeliruan dan kekurangan kita maka diharapkan ada perubahan yang lebih baik pada generasi saat ini dan generasi selanjutnya kiranya roh kudus memperkati kita mengerti firman ini amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saudara-saudara kekasih kita memulai kehidupan ini dengan berharap hanya kepada Tuhan mari kita berdoa sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kami umatmu kami begitu merasakan kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami terlebih waktu sejenak bagi kami semua untuk boleh meluangkan waktu kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan Tuhan senantiasa memberkati biarlah kami boleh mengerti memahami firman Tuhan saat ini terlebih boleh menjadi pedoman kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak kami dalam kerajaan sorga kami akan memulai setiap kehidupan kami hari ini baik kami yang bekerja baik kami yang berkuliah bersekolah melakukan setiap usaha pun yang melakukan kegiatan apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan senantiasa memberkati biarlah semuanya kami boleh lakukan dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk semua hamba Tuhan yang dalam kelemahan tubuh yang berharap hanya kepada Tuhan untuk memperoleh kesembuhan Tuhan yang senantiasa memberkati mereka semua dalam usaha memperoleh kesembuhan ini baik yang ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Tuhan senantiasa memberkati memberkati semua orang-orang tua para lansia untuk terus semangat dan bersuka cita menjalani hidup ini dan kami semua pun umat Tuhan yang dengan setia berharap kepada Tuhan jadi Tuhan senantiasa memberkati kami hari ini menjalani hidup kami dengan suka cita ini kami Tuhan kami sungguh bersyukur dalam keampunan Kristus kami berdoa amin demikian renungan harian teraya edisi tanggal 4 Oktober 2023 Tuhan senantiasa memberkati kita hari ini amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati